Intro Halo Sofana Lover Jangan lupa like, subscribe, dan bagikan Serta klik tombol lonceng untuk mengetahui berita terupdate selanjutnya Jangan lupa klik akun sosial media kami Supaya berita terupdate lainnya kamu tidak ketinggalan guys Sriwijaya Air tawarkan karyawan resen segini besaran pesangonnya Dilansir di kompat tv jakarta.com Pandemi covid-19 sangat berdampak pada industri penerbangan Setelah Garuda Indonesia menawarkan pensiunan dini kepada karyawannya Kini giliran Sriwijaya Air yang menawarkan pegawainya mengundurkan diri Hal itu tertuang dalam memo internal Sriwijaya Air tentang pemberian opsi resen karyawan Memo tersebut ditandatangani didiktur sumber-sumber daya manusia Sriwijaya Air Anthony Raymond, Tampu Bunon Memo itu menjelaskan kinerja perusahaan yang menurun akibat pandemi Perusahaan pun sudah merumahkan karyawan sejak November tahun lalu Manajemen berjanji akan memanggil lagi karyawan yang dirumahkan jika kondisi bisnis sudah membaik Namun saat ini, pandemi masih melanda dan perusahaan meminta karyawan untuk mengundurkan diri Oleh karena itu, manajemen perlu memutuskan langkah strategis di bidang pegawai Dalam mempercepat proses penyelamatan perusahaan Begitu isi memo internal Sriwijaya Air Group tentang pemberian opsi resen karyawan Dikuti dari kompas.com rabel 26 Mei 2021 Ada sejumlah ketentuan terkait pembayaran pesangon pada pilihan mengundurkan diri Yaitu karyawan dengan masa kerja kurang atau sama dengan 1 tahun sampai dengan 3 tahun Diberikan uang bisa 1 bulan gaji Karyawan dengan masa kerja lebih dari 3 tahun sampai 6 tahun Diberikan uang bisa 2 bulan gaji Karyawan dengan masa kerja lebih dari 6 tahun Diberikan uang bisa 3 bulan gaji Untuk karyawannya yang mengundurkan diri Untuk karyawan yang mengundurkan dirinya Distujui tidak akan diperbaikan biaya penalti kontrak kerja Terkecuali karyawan disebut memiliki soft loan atau pinjaman dana perusahaan Sriwijaya R juga merubah kebijakan pengumpahan kepada pengaryawan Yang sedang dirumahkan dari imbal jasa 25% menjadi 10% dari keci pokok Direksi bersama jajaran manajer diminta agar segera menyampaikan informasi ini Secara transparan kepada pegawai dalam unit kerja masing-masing Yang terdampak dan disampaikan secara langsung baik secara offline maupun online Terkait dengan adanya memo internal bernomor 1 39-INT-S-S-J-6-5-2021 Yang telah beredar di publik Maka kami sampaikan bahwa memo tersebut adalah benar Merupakan kebijakan resmi yang diambil oleh manajemen Sriwijaya Air Group Begitu isi penjelasan korporat komunikasi Sriwijaya Air Group Kebijakan tersebut diambil oleh perusahaan guna memberikan kepastian kepada karyawan yang dirumahkan Sebagai dampak pandemi COVID-19 sambungnya Sebelumnya, maskapai BUMN Garuda Indonesia menawarkan program pensiun dini kepada karyawannya Hal itu dilakukan dalam rangka memulihkan kinerja usaha Garuda Dali Dampak pandemi Direktur utama Garuda Irfan Stiarana Putra menyatakan Program pensiun dini adalah salah satu upaya untuk menjadikan Garuda perusahaan yang lebih sehat Serta adaptif di era normal baru Dapat kami sampaikan bahwa saat ini manajemen tengah dalam tahap awal penawaran program pensiun Yang dipercepat bagi karyawan Garuda Indonesia Yang memenuhi kriteria dan persyaratan Menurut Irfan, pandemi yang masih berlangsung saat ini membuat Garuda masih menyesuaikan diri Yaitulah penyesuaian aspek supply dan dingbag Di tengah penurunan kinerja operasi, imbat penurunan trafik menerbangnya disignifikan Irfan menegaskan, Garuda menawarkan program pensiun dini secara sukarela Kebijakan ini menjadi penawaran yang dapat kami upayakan terhadap karyawan di tengah situasi pandemi saat ini Gujar Irfan, Garuda Indonesia memastikan seluruh hak pegawai yang mengambil program tersebut Akan dipunuhi sesuai dengan ketentuan perudang-udang yang berlaku Serta kebijakan perjanjian kerja yang disepakati antara karyawan dan perusahaannya Menurut kalian, bagaimana komentarnya? Tulik di kolom komentar ya geng